Dan saya selalu nolongin orang yang dateng ke saya Kalau selingkuh, Bib Dia selingkuh Matiin, teh Saya matiin, Bib Karena memang ada Apa, dendam kepada orang yang selingkuh Saya benci banget Hai Paranoise Jangan lupa untuk subscribe Channel Youtube Noise Sekarang juga Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya Dengerin hanya di aplikasi Noise Lu puasain ini, puasain ini, puasain ini Ya saya jalanin Apa tuh puasanya? Puasa 41 hari Puasa seperti biasa? Muti Oh Saya bilang kagak kuat, saya sekolah Saya gituin kan Mohon maaf ya Allah aja mau ngasih Kemuliaan ke kita Gak sampai 40 hari tuh puasanya 30 hari tuh Bahkan ada yang 29 hari tuh Yang NU kadang 29 hari tuh Atau yang Muhammadiyah Ini kenapa sampai 28 hari lagi Iya Ini berapa? 41 hari Saya bilang sama emang Saya mau puasa emang Terus saya bilang sama papa Papa kamu pernah puasa muti Aku juga mau ngikutin Mau ngurusin badan Oh Alasannya buat Alasannya Ini udah keluar dari yang abah itu Enggak masih di abah Oh masih di abah Oh berarti di abah ini bukan cuma silat ya Iya Ternyata abah Abah ini anak Apa punya perguruan silat Kalau kita bilang Zaman sekarang Banyak anak-anak sekolahan Yang datengin tempat-tempat silat itu Cuma mau minta wapak Oh iya Buat tawuran biasanya Emang saya juga buat tawuran Oh gitu Buat tawuran Akhirnya saya keluar Udah selesai 41 hari itu Dengan berbagai macam kejadian Ketemu setan lah Segala macam ya Namanya puasa begitu Bip Oh ketika proses puasa tuh Banyak hal aneh ya Banyak Bip Karena kan malam kita harus Bertapa malam Oh bertapa malam Ngapain bertapa malam tuh Buat narik ilmu Iya Maksudnya aktivitasnya apa Apa overthinking apa enggak ya Baca jampe Overthinking lah Siapa tau kan Kita kan bertapa gitu Kalau sholat kan jelas Ada kegiatannya Ada bacaannya ya Ada Hati pikirannya Kalau enggak nanti kita Kenapa dia kaya Gue miskin ya Karena akhirnya overthinking gitu Enggak jadi kita harus Mediasi Meditasi Meditasi Iya Tapi ada baca Jawennya gitu Jampe-jampe nya Oh jampe-jampe Ada Wansu-wansu-wansu-wansu Ada Oh oke Tapi di malam nanti Ini ada malam-malamnya Bip Malam ke Sebelas Dua satu Tiga satu Tuh sampai terakhir Empat satu Ada Itu nanti Kita sebelum Kita malamnya semedi Kita harus ketemu Abah Karena ada makanan Yang harus kita makan Malam itu Darah Daging babi Aduh Sama babi-babinya deh Itu Banyak Semua yang haram-haram Karena memang ilmu Ilmu hitam Uler Pelor Tadinya gue pikir Abah nih Kayak di keluarga Cemara Baik Selamat pagi Emak Gak Gak taunya dia Beda konsep Dia ngajarin gitu-gitu Itu padahal SMP ya Udah terpapar gitu-gitu SMP Maksudnya kan Sekelas anak SMP ya Makan darah Makan babi Oke lah Banyak kayaknya SMP yang makan babi Cuman Kalau Makan darah itu kan Ya ada Jijiknya Terus ada seremnya loh Kita kan takut setan Di masa itu Karena Di pikiran itu Udah-udah buntu Iya karena Itu tadi ya Mau Apa Balas sendam lah ya Dan saya selalu nolongin Orang yang datang Saya Kalau selingkuh Bib Dia selingkuh Matiin teh Saya matiin Bib Karena Memang ada Apa Dendam kepada orang Yang selingkuh Saya benci banget Saya benci banget Sama mama saya Saya benci banget Saya punya temen Selalu Malah nyalahin saya Maksud saya Dengerin dulu Gue cerita Lo tau Gue punya ilmu Kanan kiri Tapi jangan Just dulu Dengerin dulu Ya gak ada Emang Bib Jadi yaudah Gue seneng-seneng aja Hidup gue deh Bahwa bapak gue Gue senengin dia Pake Walaupun Saya main item Saya tetep kerja Bib Jadi uang halal Saya semua buat bapak saya Kasih bapak Nah Kalau Ketika jadi Dukun berarti dulu Praktek gitu Kayak praktek dokter gitu ya Praktek Bib Praktek Udah kayak gitu kan Kalau jadi dukun Enaknya saya Di dukun santet ini Bukan Saya punya tempat praktek Terus orang pada dateng Jarang Jadi saya punya Ngeling dari Si Abah Oh Pasien-pasiennya Abah Jadi semua orang itu Kebanyakan Ke rumah Abah dulu Saya gak buka Karena memang Abah Udah tua Udah tua banget Nama Teh Ria itu Dari Abah Oh nama aslinya siapa? Ria Maksudnya Dipanggil Teh Ria Biasanya saya dipanggil Gendut Pernah gak Ngadepin target Yang seharusnya mati Ternyata dia kuat banget Kalau orang lain Gampang Bib Yang gak mati-mati Mak saya Oh iya Karena kekuatan Sebagai orang tua Karena emang saya Pengenang orang tua saya Mau Kalau ke bapak saya Kan udah dibawa Pokoknya orang tua saya Salah satu hancur Terus atau gak Keluarga saya yang lain Ngerasain kayak saya hancur deh Pokoknya Makanya saya pernah Dan selalu Berpesan sama semua Orang di podcast saya Orang yang rajin sholat aja Bisa kena santet Kalau ditanya kenapa Sholatnya kagak pake iman Sholatnya asal sholat Sholatnya yang penting Gue pake mau kena Orang ngeliat gue lagi sholat Bener Karena ada cerita Nabi Muhammad itu Mau masuk ke masjid Ketemu setan Setan gak Gak bisa masuk Terus Nabi Muhammad tanya Kamu mau ngapain Saya mau masuk Mau gangguin orang yang sedang sholat Karena orang sholat itu Bisa diganggu Bahkan Fawailu lil musolin Celaka orang sholat Ketika sholatnya itu gak bener Tapi kenapa Kamu gak bisa Masuk Karena ada orang yang sedang tidur Siapa itu Orang yang berilmu Jadi orang yang punya Iman Ilmu Itu tidurnya aja Ibadah Tidurnya aja Setan takut Apalagi bangunnya Apalagi bangunnya Mereka itu tidur aja Gak mimpi setan Ada orang yang sholat aja Masih takut setan Ya iya Mending kalau cuma takut setan Saya pernah ketemu orang Dia sholat mikirinnya satu Dia lagi masak sayur asem Udah gitu Ibu-ibu tukang gibah Abis sama saya Dan itu dibikin Ini Bibril kan menyong Emang mintanya begitu Ya kayak stroke gitu Ya udah saya kerjain Akhirnya kemudian Selesai dengan dunia-dunia gitu Kapan? Mulai sebenarnya Dua kalimat sadat itu Di akhir 2016 Mau ke 17 Itu Desember Tapi Full dari hati Rontok semuanya itu Ikhlas 2017 Titiknya yang tadi ya Yang ayah itu ya Karena kan itu Gak bisa bangun Dulu kan lama tuh Dari 2016 kan ketembak dulu tuh Desember Karena pas malam tahun barunya itu Saya lagi ngamuk-ngamuk Panas nih badan Jadi masih proses itu Sampai ke 17 Pertangan 17 Saya udah mulai Ya udah gue siap Sekarang udah gak ada tuh Gak ada Karena gini ya Kalau Dukun itu sudah jelas Dia ada Dan itu adalah Bentuk kesyirikan Karena kita Nyantolin kekuatan Kepada selain Allah Yang gue pengen Garis bawahi adalah Lu gak bisa hanya Menyalahkan Apa yang dilakukan Oleh Dulunya Tehria ini Tapi apa sebabnya Jangan-jangan Lu itu menjadi Sebab juga Bagi Tidak bertobatnya orang Atau terjemahnya orang Dalam Kegelapan itu Seperti Dulu Sebagai Tehria Beliau itu menjadi Tehria ya karena Broken home Karena Bullying Dan ini sesuatu yang mungkin Kita lakukan Sebagai orang tua Sebagai teman Dan lain sebagainya Karena itu Jangan sampai Lu yang mendorong orang Kepada Jurang kegelapan itu Atau sebaliknya Gue misalnya Sebagai tokoh agama Jangan sampai Gue yang kemudian Menghalang-halangi Wah Dosanya gede banget Justru memberikan efek Seolah-olah Beliau gak bisa Bertobat Padahal Janji Allah Dalam surat Zuma 53 Wahai yang berlebih-lebihan Dalam dosa Mau syirik Mau apapun dosanya Mau komplikasi Dosa lah Datanglah Kepada Allah Jangan berputus asa Karena Pintu taubat Gak pernah ditutup Kecuali oleh Dua hal Keputus asaan Diri sendiri Atau Omongan-omongan Orang lain Yang itu Dipicu oleh setan Karena setan Gak pernah ingin Kita bertobat Dan Akhirnya sekarang Apa ininya Kerjaan Kegiatan Mbak Ria Kegiatannya sih Sebenernya Kalo gak ada Saya di podcast Salah satu podcast Temen saya Saya ngurus anak aja Saya ngurus suami Terus karena Di podcast itu Saya ceritakan Masa lalu saya Terus viral Karena kan dulu Saya bantuin orang Untuk nyembuhin Yang non-medis kan Cuma satu dua Orang aja Sedeket aja Orang-orang deket Yang tau Saya bisa Kalo gak Gak dikenal Gak banyak yang tau Sekarang kalo udah dikenal Jadi banyak yang Ke rumah Minta Tolong Bantuan Alternatif Makanya Sebenarnya Sebagai seorang muslim Kita tuh punya Kekuatan yang jauh Lebih besar Yaitu Para kekasih-kekasih Allah Dimana kita bisa Bertawasul Tawasul itu Artinya Menggunakan Wasilah-wasilah itu Yang artinya adalah Perantara Tinggal lu Tawasul aja Entah melalui Para kekasih Allah Melalui Kebaikan yang pernah Lu lakukan Atau melalui Nazar Untuk berbuat baik Yang Lu janjikan Ketika Apa yang lu inginkan itu Tercapai Nah Sebelum Berakhir Aku tuh Dari dulu Selalu penasaran Misalnya Gue gak suka Sama Band luar negeri Atau Gak suka Sama Presiden Israel Bisa gak ya Kalau order Ke dukun Biar disantet Iya Biar disantet Kenapa nanggung Nyantetnya Hal-hal Yang Habib ketemunya Masa yang sekarang Kalau dulu Kalau Habib yang nyuruh Masa yang jalan Walaupun maksudnya Orang-orang besar Di luar negeri Itu bisa Ya bisa Karena gak ada yang nyuruh Aja Kalau ada yang nyuruh Jengjai Tapi ya Sama aja Kebencian Kepada orang lain Kemudian nyantet Malah saya yang dosa Karena hal-hal begitu Tapi Seru aja Baru ya makasih ya Sama-sama Saya terima kasih Berbagi cerita Disini Banyak hal yang Menurut gue Menjadi insight Dan Ya akhirnya Hikmah itu Bukan hanya ada Di orang-orang yang berilmu Hikmah itu bisa jadi Ada di orang-orang Yang buruk Sekalipun Bahwa Kalau lu jadi orang buruk Hidup lu akan Belangsak Dan Kita juga Belajar bahwa Tidak ada Orang yang buruk Yang ada itu Hanyalah keburukan Sehingga Lu harus Benci kepada Keburukan Bukan benci Kepada orang buruk Orang buruk Itu seharusnya Lu rangkul Agar jauh Dari keburukan Dan Kalaupun Lu Belum baik Paling gak Cintailah Kebaikan Kata Imam Shafi'i Dan Kalaupun lu Orang buruk Paling gak Bencilah Keburukan Meskipun lu Masih menjadi Bagian dari Keburukan itu sendiri Dan Cintailah Kebaikan Meskipun Lu belum Menjadi Bagian dari Mereka Dan Kerama terdasar Di muka bumi ini Adalah Orang tua lo Silahkan Ambil aja Apa yang menurut lu Bermanfaat Dan Yaudah Buang aja Yang menurut lu Ah Gak penting Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi